Oke kita mulai selamat pagi semuanya Kembali lagi di mata kuliah apresiasi asetektur Minggu kedua yang akan membahas atau kita akan sedikit berbincang Sedikit berbincang kita diskusi apresiasi dan kaitannya dengan asetektur Jadi dua minggu ini nanti minggu hari ini dan minggu depan Lebih kebanyak kepada pengertian pemahaman dasar dulu Sebelum nanti setelah kuliah tamu baru kita akan lebih menjurus dan lebih detail lagi Jadi dua minggu di awal ini memang lebih kepada definisi Mungkin agak membosankan tapi silahkan dinikmatin saja Tapi sebelum itu saya ingin melihat respon kalian terhadap fenomena yang terjadi di Indonesia terutama Di datangan hari ini Jadi memang agak susah ya mencari isu yang terkini Kaitannya dengan asetektur, kaitannya dengan lingkungan, kaitannya dengan manusia Yang lagi katakanlah viral Selalu yang viral selalu hal-hal yang tentang kekerasan dan segala macam Tapi ada satu fenomena yang mungkin sudah mulai turun Pipenya, hebohnya itu sudah mulai turun Tapi semoga kalian sempat memperhatikan Saya minta tolong kalian juga ada respon ya Respon dalam pengertian apa pendapat kalian tentang ini Ada yang bisa kasih komentar Apapun lah apa yang dipikiran kalian terkait dengan fenomena citayam Ada yang bisa komen? Terus lah siapa Apa yang terlintas, apa yang muncul di benak kalian ketika melihat fenomena ini? Ada? Silahkan Fale Menurut saya, bagian ini adalah sebuah tempur yang terkait di masyarakat sekitar Mungkin karena faktor budaya tempat, mungkin karena ekonomi juga Jadi mereka, sehingga mereka berkenan kilangkan Seperti yang ada yang mereka terkait di sehingga Kisahkan satu tempur yang menjadi sebuah Jadi lebih kepada Mencoba berekspresi gitu ya Dengan kemampuannya, dengan caranya gitu Kurang lebih kayak gitu Dengan latar pelaksanaan ekonomi mereka juga Budaya terkait di depan Jadi sehingga mereka berkenan kilangkan Peradanya dan Dan kemampuannya lagi seperti fenomena sendiri gitu Oke, oke Jadi dari cara penampilan Dari kaitan dengan Dan ekonomi mereka dan segala macam Oke, ada yang lain? Saya, Pak Silahkan, silahkan Kalau menurut saya, kegiatan yang mereka lakukan itu pada dasarnya Sebenarnya baik dan kreatif Namun karena tidak tersawarkan dengan baik Jadi menggunakan jalan umum Jadi membuat macet Ya, ini sudah 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 mencoba melihat Aktifitas Kemudian kaitan dengan wakdah aktivitas Kaitan dengan ekspresi Asik sih, seru-seru Jadi Kalau tadi lebih kepada Ekspresi Kaitannya dengan kemampuan Kaitannya dengan Sosial ekonomi Kalau ini Efek dari Dari Apa ya Dari ekspresi tersebut Di Beberapa ruang Yang Kayaknya justru Belum terwadai Atau tidak terwadai Dengan semestinya Oke, ada yang lain? Silahkan Kalau, Pak Yup, silahkan Kalau dari aku Mungkin mereka ini Mungkin Referensi dasar mereka Itu dari Paris Fashion Week Negara-negara Eropa Yang sering Ngadain Festival Fashion Contohnya Paris Fashion Week Nah Tapi mungkin Di sini itu Karena Mereka Awal Mula Mengadakan Cita yang Fashion Week Ini kan Karena Cuman Segelintir Anak muda Kayak itu Yang Mungkin Fashionnya itu Tidak Paris Fashion Week Yang semua brand Hadir Mungkin mereka Cuman Ya Apa ya Segedar Pake Baju Model Kayak Gitu Dan Juga Media yang mereka Pakai itu Cuman Ini Apa Kayak Hanya Zebra cross Jalan umum Kayak Gitu Nah Dan Menurut aku Ini tuh Kenapa Heboh 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 Karena Di Indonesia Kayaknya Dunia fashion Apalagi Festival Fashion Week Itu Cuman ada Beberapa Brand-brand Yang Biasanya Bersifat tertutup Nah Jadi ketika Kita buat Penyelenggaraan Fashion Week Yang Besar Umum Itu Kita bakal Heboh Kayak itu Kayak ini Satu-atu Hal yang baru Dan juga Belum Dimediasi Jadi kayak Mereka Menggunakan Jalan Yang seharusnya Enggak Untuk Acara fashion Kayak itu Jadi menurut aku Ini suatu hal yang Bagus Tapi karena Ini tidak Apa ya Kayak Enggak ke struktur Jadi dia Enggak punya Enggak ada media Enggak Apa ya Kurang Inilah Pokoknya Kurang persiapan Karena hanya Sekedar iseng Mungkin ya Yang buat Nah Kalau Dibandingin sama Fashion Week Yang di Paris Kan itu Mereka udah Bener-bener Tersusun Udah bener-bener Apa ya Tau dimana Tempat Dan tidak Mengganggu Fungsi Fungsi Apa ya Tempat yang Mereka pakai Itu kan Kalau di jalan Misalnya fungsinya Untuk lalu lintas Kendaraan Sedangkan mereka Pakai untuk Penelenggaraan Fashion Dan menurut aku Itu Dia sudah Mengganti Fungsi Awalnya Jalan tersebut Nah Kalau mungkin Nanti Di next time Kalau sudah Dimension Acara kayak gini Mungkin akan Diselenggarakan Lebih Tata rapi Kayak gitu Enggak Enggak Merusak fungsi Bangunan Ataupun fungsi Pokoknya Fasilitas Umum lainnya Kayak gitu Oke Menarik Sudut pandangnya Sudut pandangnya Justru pada Penyelenggaraan Passionnya Tapi kalau Kalau dilihat Kalau dilihat Fenomena ini Kan bergembang Di posisi Sini Yang di Di Sebra Cross Ini kan Posisi yang terakhir Mereka kan Sebenarnya Berpindah-pindah Berbeberapa kali Gitu loh Karena diusir Dan segala macem Kemudian Terakhir ya Akhirnya Meledaknya Justru di Sebra Cross Ini Nanti ada Kalau kalian Telusur lebih lanjut Ya Menarik gitu loh Untuk dilihat Secara Keseluruhan Tapi sudut pandang Sudut pandang Kemudian dikomparasi Dengan Paris Fashion Week Ya Itu fenomena Yang terakhir Yang kemudian Meledak Sebenarnya Kalau Mau Ditelusur lebih lanjut Ini juga Gunanya apresiasi Itu nanti Ada penjelasan Di belakang Berikutnya Nanti Bagaimana Kita mengapresiasi Apakah Bisa Hanya Satu titik Spot Atau Kita coba Ulik Lebih lanjut Bukan Hal yang salah Karena memang Yang meledak Di Citayam Ini Citayam style Ini Di Sebra Cross Ini Dan Kalau cari Gambar Di google Ya Banyakan Yang pas Di Sebra Cross Ini Apalagi Kemudian Dengan fenomena Ada yang Mendaftarkan Di Haki Dan segala macem Jadi rame Justru Di titik Ini Tapi kalau Ditelusur Lebih lanjut Iseng Aja Datanya Banyak Di internet Itu Perkembangannya Cukup panjang Sebenarnya Fenomena Ini Sudah Cukup lama Yang terjadi Oke Terima kasih Pendapatnya Ada lagi Yang Mau Menyampaikan Ini juga Sama juga Dengan Kita Kita Mencoba Mengapresiasi Terhadap Sebuah Fenomena Yang terjadi Saya Pengen Tahu Seberapa Apa ya Pemikiran Kalian Atau Seberapa Pekah Kalian Terhadap Fenomena Yang belakangan Ini Silahkan Ada lagi Silahkan Jadi Kalau Menurut saya Ini tuh Sebenarnya Ini tuh Di jalan Sudirman Ini tuh Udah rame Dari Lama Nah cuman Mulai viralnya tuh Karena Ada yang Mempiralkan Di tiktok Nah mulai dari situ Orang-orang tuh Jadi Apa ya Mulai Meng Apresiasi Mereka Karena kan Mereka juga Nongkrong disitu Dengan Stylenya Masing-masing Terus Gaya Berpakaian Yang Gak Biasanya Gitu Jadi Ini tuh Sebenarnya Cara Mengapresiasi Perkumpulan Orang-orang Yang Sebenarnya Gabut disitu Tapi Jadi Diapresiasi Dengan cara Fashion week Gitu Itu pak Menurut saya Oke Hampir sama Seperti yang Sebelumnya Juga Lebih ke fokus Kepada Kepada Kejadian Disini Sebenarnya Kalau mau Ditelusur Lebih lanjut Ini kan Agak panjang Di Citayamnya Sendiri Kemudian Mereka Bisa Akses Transportasi Ini kan Efek Dari Kemudahan Transportasi Dari Kota-kota Kecil Bukan Kota Daerah-daerah Di luar Jakarta Untuk Menuju Ke pusat Jakarta Itu kan Sangat mudah Pakai KRL Pakai MRT Dan segala macam Jadi Jadi mereka Mencari ruang Yang Yang bisa Mengekspresikan Bahkan Sampai Ketitik Pusat Katakanah Kota Jakarta Nanti Kita Lanjutkan Kalau saya Melihatnya Justru Apa yang Terjadi Di Fenomena Ini Di Sudirman Dan segala Macem Itu Tidak Lepas Dari Ini Fenomena Yang Biasa Di sebuah Ruang Kota Apalagi Di Asia Kalau tadi Ada yang Mention Di Paris Sebenarnya Di Tokyo Kalau kalian Iseng aja Googling Ada Juku Style Keluarnya Seperti ini Sebuah Fenomena Atau Sebuah Prilaku Kaula Muda Yang mencoba Mengekspresikan Dirinya Melalui Fashion Bukan Hal Yang Aneh Dan Selalu Muncul Di Ruang Publik Di Ruang Publik Yang Mereka Ingin Dilihat Mereka Ingin Mengekspresikan Secara Bebas Dan Itu Ekses Berikutnya Dari Sebuah Ruang Publik Gunanya Ruang Publik Itu Apa Untuk Bertemunya Semua Masyarakat Dengan Lapis Sosial Yang Sangat Lebar Sangat Luas Di Jepang Juga Cukup Seru Dan Rame Kemudian Di Korea Ada Sebuah Yang Kemudian Heboh Dengan Lagu Kang Nam Style Itu Memang Sebuah Sebuah Koridor Yang Kemudian Menjadi Menjadi Rame Karena Masyarakat Terutama Kalau Muda Mencoba Mengekspresikan Dirinya Dan Ini Yang Kalau Buat Saya Menariknya Bukan Hanya Segedar Style Yang Cukup Seru Dengan Kemampuan Masing-masing Dengan Caranya Masing-masing Mencoba Untuk Terlihat Dan Lebih Lagi Adalah Menggunakan Ruang Publiknya Itu Yang Buat Saya Si Seru Kalau Kalau Dan Fenomena Ini Juga Ditangkap Oleh Beberapa Akademisi Melihatnya Bagaimana Cita yang Fashion Bek Ini Bentuk Artikulasi Kultural Dari Identitas Fashion Kalau Tadi Ada Menyebut Paris Kemudian Melihat Bahwa Indonesia Kurang Iya Kalau Mau Mengacu Apa yang Terjadi Di Jember Jember Juga Ada Sebuah Festival Yang Menggunakan Jalan Raya Saya Lupa Pastinya Tapi Itu Sudah Menjadi Agenda Tahunan Jember Carnival Itu Apa Presidennya Lebih Ke Brazil Brazil Juga Ada Carnival Jadi Fashion Nya Beda Fashion Carnival Yang Cukup Megah Tapi Menggunakan Jalan Raya Sebagai Catwalk Nya Atau Juga Ada Yang Melihat Bahwa Fashion Itu Menjadi Cara Kaula Muda Mengekspresikan Diri Ada Yang Sangat Kemudian Sangat Serius Sampai Ke Jurnal Dan Segala Macem Jadi Bagaimana Ruang Publik Itu Di Respon Ini Kenapa Saya Pilih Fenomena Ini Karena Itu Yang Dekat Dengan Kita Itu Dekat Dengan Dengan Asitektur Jadi Melihat Sebuah Ruang Terutama Ruang Publik Yang Kemudian Diapresiasi Kemudian Dimaknai Oleh Masyarakat Kota Apalagi Ini Kaula Muda Bagaimana Kemudian Dengan Ekspresinya Baik Di Jepang Maupun Di Korea Bahkan Di Masyarakat Kita Di Sudirman Di pusat Kota Jakarta Inti Dari Ibu Kota Kita Bagaimana Kemudian Mereka Mengekspresikan Di Ruang Publik Nah Yang Jadi Yang Kemudian Jadi Pertanyaan Di Pertemuan Ini Sebenarnya Apresiasi Itu Apa Kita Mengapresiasi Itu Ngapain Apa Itu Apresiasi Kita Ke Definisi Awal Dulu Gampangnya Selalu Kita Buka Kamus Jadi Ada Yang Mengatakan Bahwa Merekonisi Dan Menikmati Recognition And Enjoy A Good Quality Of Someone Or Something Kalau Kembali Ke Kasus Citayam Tadi Bagaimana Kemudian Masyarakat Dari Citayam Itu Kaulamudar Dari Citayam Itu Menikmatin Ruang Publik Yang Ada Di Sekitar Sudirman Tadi Yang Telah Dikatakan Kemudian Sensitive Understanding Of Esthetic Value Pendapat Kalian Itu Lebih Ada Beberapa Yang Kemudian Menyoroti Pasiennya Saya Juga Menyoroti Pasiennya Itu Lebih Kepemahaman Bagaimana Estetik Pasiennya Rata-rata Mengatakan Itu Ekspresinya Sangat Sangat Esentrik Katakanlah Seperti itu Itu Sebagai Ekspresi Kita Atau Sebagai Apresiasi Kita Terhadap Nilai Atau Makna Yang Mereka Gunakan Ada Beberapa Kemudian Yang Menarik Disini Kalau Boleh Saya Coret Adalah Adanya Pemahaman Sensitive Awareness Kepedulian Yang Sangat Sensitive Ini Yang Kayaknya Akan Menjadi Keyword Awareness Dan Sensitive Kemampuan Atau Kepekaan Kita Lebih Saya Lebih Suka Menggunakan Kata Kepekaan Kepekaan Kita Terhadap Sesuatu Itu Yang Mungkin Akan Menjadi Dasar Perjalanan Kita Selama Satu semester Ini Di Mata Kuliah Apresiasi Lebih Kepada Bagaimana Kita Peka Bagaimana Kita Peduli Terhadap Apa Yang Ada Di Hadapan Kita Terutama Untuk Hal-hal Yang Akan Kita Apresiasi Terus Bagaimana Ini Umum Banget Mengekspresikan Apresiasi Kita Mengucapkan Terima kasih Itu Sudah Sebuah Sebuah Ekspresi Terhadap Apresiasi Kita Pay attention Of them Ya Pasti Listen Empathically Jadi Mendengarkan Secara Empati Kalau Tadi Ada Sensitive Ada Awareness Satu Keyword Lagi Empatik Apa Ya Lebih Lebih Bukan Hanya Sekedar Kepedulian Tapi Empati Kita Terhadap Sesuatu Kayak Tadi Dijabarkan Di Citayam Anda Anda Mengungkap Bahwa Si Fali Kalau Tadi Mengungkap Bagaimana Kemampuan Ekonomi Kemudian Coba Di Diekspresikan Dengan Baju Yang Ya Ya Itu Yang Mampunya Mereka Situ Kita Tidak Bisa Membandingkan Dengan Apa Yang Terjadi Di Harajuku Apa Yang Terjadi Di Gangnam Apalagi Yang Terjadi Di Paris Tadi Ada Yang Mengatakan Gak Bisa Kita Bandingkan Ya Karena Beda Itu Listen Itu Lebih Bukan Hanya Segedar Mendengarkan Atau Memperhatikan Tapi Bagaimana Kita Coba Oh Ya Masyarakat Ini Butuh Ekspresi Kalau Kasus Dengan Kemampuan Seadanya Walaupun Sekarang Berkembangnya Cukup Cukup Apa Ya Cukup Viral Jadi Endorse Juga Mulai Sopi Iklannya Sopi Diponge Itu Juga Sudah Mulai Ada Itu Yang Berangkat Dari Nol Kemudian Duitnya Juga Mulai Dateng Dan Segala Macem Jadi Beda Kalau Pemahaman Kita Ada Makan Ada Beberapa Yang kemudian Melihat Oh Ini Tidak Terorganisasi Dengan Baik Ya Memang Karena Itu Seperti Pola Liar Tapi Kalau Kita Terusur Lebih Lanjut Lebih Mendalam Kita Bisa Tahu Bagaimana Mereka Berangkat Dari Hanya Pengamen Pengamen Dengan Mencoba Supaya Mereka Dilirik Dengan Cara Berbakaian Yang Cukup Eksentrik Menarik Perhatian Pay Attention Sehingga Kita Dipaksa Untuk Menoleh Kemudian Akhirnya Mendengarkan Itu yang Kita Bisa 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 Mengapresiasi Dengan Kemudian Melihat Kebelakang Dan jauh Melihat kebelakang Secara Secara Mencoba Kita Mengapresiasinya Kita Melihat Kebelakang Atau Yang Ini Kemarin Bisa 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 Sorry Oke Oke Ketika Ketika Saya Dapat Video Ini Jujur Cukup Terharu Bagaimana Seorang Kakak Yang Yang Nangis Kakaknya Bukan Adiknya Bukan Yang Menang Tapi Justru Kakaknya Saya Membayangkan Bagaimana Si kakak Ini Mendampingi Si adik Untuk Sekedar Belajar Ulahu Sebuah Hal Yang Sederhana Bagaimana Si kakak Ini Mencoba Menyemangati Si adik Dalam Berlatih Dan segala Macem Kalau Saya Selalu Melihat Kejauh Kebelakang Bagaimana Melihat Prosesnya Bagaimana Dan Hal Itu Bisa Terjadi Kalau Kita Coba Memahami Coba Melihat Dari sudut Pandang Si Si pelaku Dalam hal Ini Si kakak Ini Kalau Kalau Diteruskan Videonya Yang Nangis Cukup Mewek Berat Itu justru Si kakak Yang lain-lain Ketawa Tepuk tangan Dan segala macam Tapi yang Nangis Benar-benar Nangis Saya Teruskan Tapi Terlihat Sekali Bagaimana Si kakak Itu Ikut Senang Sekaligus Sekaligus Bangga Sekaligus Terharu Ini Contoh Yang Contoh Yang Menarik Atau Si kakak Ini Juga Mengapresiasi Apa yang Dilakukan Hasil Dari Kemenangan Sekedar Hulahup Tapi Prosesnya Mengapresiasinya Kemudian Kita Dari sudut Pandang Orang Luar Juga Mencoba Memahami Kenapa Si kakak Ini Mewek Itu Yang Mungkin Kita Bisa Lakukan Atau Bisa Jalani Lebih Lanjut Kalau Kita Memahaminya Jadi Kembali lagi Ke Definisi Lebih Kepada A full Understanding Of Situation Jadi Apresiasi Kita Mencoba Memahami Apa yang Terjadi Secara Penuh Dengan Tadi Kata Kuncinya Ada Empati Ada Sensitive Ada Hal-hal Awareness Empati Dan Awareness Yang Sangat Sensitive Sehingga Full Understanding Kita Bisa Tumbuhkan Itu Dasar Dasar Sekali Dalam Kita Coba Memahaminya Ada Sensitive Awareness Ada Awareness Or Delicate Perception Kasarannya Selalu Ada yang Mengatakan Ya Kita Menggunakan Sepatu Istilah Inggrisnya Kita Kita Coba Memahami Bagaimana Sepatunya Sampai Kesegitunya Jadi Kita Coba Masuk Katakanlah Kalau Kecitayam Kita Coba Masuk Bagaimana Si Si Bonek Itu Berproses Dari Yang Orang Yang Nggak Dilirik Pun Tidak Sampai Sekarang Dikejar Wartawan Content Creator Dan segala Macem Sehingga Saya juga Paham Bagaimana Marahnya Si Jeje Ketika Dikejar Wartawan Itu Buat Saya Seru Banget Ada Ekspresi Yang Berbeda Antara Jeje Dan Bonek Bonek Bisa Menerima Dan Tetap Santun Dan segala Macem Karena Kedewasaan Yang mungkin Seperti itu Si Jeje Marah-marah Dan itu Dihujat Habis-habisan Kita coba Paham konteksnya Nah itu Kemudian Bagaimana Kita Kocok Coba Terapkan Di dalam Asitektur Kita melihat Asitektur Seperti apa Kalau Quote Seandainya Kemudian Semuanya Diganti Dengan Asitektur Bagaimana Benar-benar Cebur Banget Benar-benar Memahami Banget Konteksnya Bagaimana Segala Macam Kemudian Dibalik Dibalik 90 derajat Artinya Kalau Tidak ada Katakanlah Karya ini Dan segala macam Apa yang akan Berubah Katakanlah Kalau tadi Fenomena tadi Kawasan Dukuh Atas Dan Sudirman Atau Fasilitas Publik Tidak ada Ya tidak akan Terjadi Terus Bagaimana Masyarakat itu Mengekspresikan dirinya Di ruang publik Kalau ruang-ruang Publik itu Tidak ada Tadi Ada catatan Bahwa ruang Publiknya Sampai ke jalan raya Akhirnya Menggunakan jalan raya Berarti kan Ada yang kurang Ada yang Belum Terwadai Sana maksimal Terlepas dari Terorganisasi Atau tidak Tapi bagaimana Itu terwadai Ekspresinya Pak ada yang Konyol juga Mungkin ada yang Berpendapat Di ruang publik Pun diusir Jadi ceritanya Citayam itu kan Di ruang publiknya Di daerah Citayam Dan Cikarang Dan sekitarnya Itu kan Digeser Tidak pulih Karena mereka Memang Agak lewatan Sampai tengah malam Dan segala macem Tapi kan itu kan Persuasifnya Tidak harus Diusir Akhirnya mereka Mencari ruang publik Sampai tembus Ke Jakarta Dan segala macem Bahkan ada Ada isu terakhir Katanya mau ke pik Dan segala macem Saya gak yakin Akan terjadi Kalau pindah Sampai ke pik Karena Beda Beda Segmen Ruang publiknya Oke Kalau kemudian Kalau tadi Tentang awareness Kaitannya dengan Sensitive Dan segala macem Yang jadi permasalahan Kalau disini Diapresiasi asitektur Asitektur itu apa sih Mungkin kalian Dari semester 1 Ada yang baru Semester 3 Ada yang semester 5 Ada yang semester 7 Bisa yang gak jawab sih Apa itu asitektur What is asitektur Ada yang mau Menyampaikan pendapat Setelah belajar Sekian lama Apa itu si asitektur Ada Respon Silahkan Setelah belajar Sekian lama Asitektur itu apa sih Saya jujur Sampai sekarang Masih butuh Buka buku Dan banyak banget Buku ini Nanti kita akan Pelajari satu-satu Dari ketiga buku ini Apa itu asitektur Ada yang bisa komen Nah yuk Masih suatu asitektur Ditanya apa itu asitektur Kok bingung Yuk ada Yang bisa jawab Apa itu asitektur Halo Suara saya masih terdengar kan Jujur saya takut Kalau suara saya Tiba-tiba hilang Tolong dikabari ya Saya kadang ngomong Tidak pakai rem Soalnya Nanti bisa jawab Seklebat aja Atau Setelah Sekian lama belajar Apa itu asitektur Ini bukan Bukan ujian juga Bukan quiz juga Saya pengen tahu Apa itu asitektur Ijin menjawab Pak Yap Silahkan Pak Arsitektur itu Singkatnya Ilmu Atau seni Dalam merancang bangunan Pak Oke Itu Definisi Wikipedia Tidak apa-apa Tidak apa-apa Ayo Yang lebih personal Ada yang bisa Berani menjawab Yang lebih personal Apa itu asitektur Asitektur itu Merupakan kutukan Buat saya Ya Kalau saya juga gitu sih Saya sudah gantung kecebur Mau diapain Ijin menjawab Pak Silahkan Lihat Nita Kalau menurut aku Arsitektur itu Seni dalam merancang Oke Itu Kalau buka di Wikipedia Itu ada Ada Definisi berikutnya Bukan salah Tidak Dan itu memang terjadi Tapi ada catatan menarik adalah Ada kata seni Seni merancang Yuk Ada lagi Saya menjawab Pak Kalau menurut saya Seni Eh Ilmu arsitektur itu Merupakan Suatu cabang Ilmu Atau seni Dalam merancang bangunan Yang memperhatikan Penggunaan Fungsi bangunan Konstruksi bangunan Kekuatan Dan juga Apa Dan juga Keindahan Oke Kamu pernah Di Di Ajar Bumi Ya Iya Iya Pak Itu Definisi pengantar Arsitektur Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Bukan hal yang salah Saya ingin tahu aja Sejauh mana Ada lagi Yang bisa jawab Silahkan Siti Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau menurut Kalau menurut Ajeng Arsitektur itu adalah Ruang personal Yang didesain sedemikian rupa Untuk mencapai kenyamanan Pak Oke Ruang personal ya Itu gak hanya personal sebenarnya Maksudnya Ruang personal Ruang personal Mempersonasifikasi Oke Ada yang bisa berpendapat Gilang mungkin Kalau menurut Gilang Arsitektur itu Menciptakan ruang Yang Menciptakan ruang Yang diwujudkan Dalam Suatu Eh yang wadahnya Itu suatu Bisa suatu Bangunan Ataupun Gimana ya Pokoknya ruang Untuk kenyamanan gitu Hampir sama kayak Ajeng tadi sih Oke Jadi Lebih bagaimana Meng-create Atau Menciptakan ruang Itu Salah satu Salah satu tugas Utama Seorang arsitekt Adalah memang Menciptakan ruang Tentang nyaman Definisinya juga luas Yuk kita coba Lihat satu persatu Dari bukunya Balatin Balatin itu seorang Praktisi yang kemudian Menjadi dosen Di Newcastle Arsitektur Is a part Of Of living Jadi Bener tadi Ada seni Merancang bangunan Tapi Tidak hanya seni Tidak hanya Untuk bangunan Tapi Untuk kehidupan Dan Keberhasilannya Dilihat Ketika Kehidupan itu Terjadi di dalam Rancangan itu Arsitektur Is always Is always Kompleks Nah itu Masalahnya disitu Tidak hanya Secara teknis Tapi juga Berbagai Variable Praktek Kejagaan Kehidupan sehari-hari Yang harus Diselesaikan Ini menarik Ini menariknya You think Philosophy Is a difficult Enough But I can tell you It is nothing To the difficulty Of being a good Arsitektur Jadi Ini yang Kalau kalian Belajar Filsafat Kalian Belajar Estetik Yang selalu Menjadi contoh Besar Atau menjadi Contoh utamanya Adalah Karya asitektur Karena di Karya asitektur Itu tidak hanya Segedar Seninya Saja Kalau Penjelasan Balatin ini Lebih kekompleks Lagi Tidak hanya Seni Tapi seni Terapan Seni bagaimana Manusia bisa Hidup Kalau Kembali Definisi Yang kedua Our feeling Can be influenced By the form Jadi Aktivitas Manusia Di dalam Sebuah ruang Itu benar-benar Dituntun Bagaimana Bentuknya Sehingga Ada Teori Form Follow Function Kita itu Seakan-akan Orang Kalau menjadi Asitektur Seakan-akan Menjadi Setengah Dewa Karena Kita Memaksa Perilaku Seseorang Di dalam Ruangan Itu Jadi Kalau Kalian Di Semester Tiga Lima Dan Tujuh Kesulitan Untuk Mendefinisikan Arsitektur Bahkan Meskipun Setiap hari Kalian Berkecimpung Di gambar Dan segala Bacem Iya Enggak Bukan Sesuatu Hal Yang aneh Karena Memang Cukup Rumit Judul Buku Ini Understanding Arsitektur Elemen History And Meaning Ketika Dibuka Ada Beberapa Kutipan Yang saya Cantumkan Disini Juga Bukan Hal Yang Kemudian Secara Tegas Mengatakan Arsitektur Adalah It's about Arsitektur As a Physical Facial A Container Of Human Activity Tadi Dinyatakan Sebagai Wadah Aktivitas Tetapi Arsitektur Is a Social Activity Jadi Sebagai Fungsi Sosial Ada Pertemuan Antara Manusia Dengan Manusia Yang lain Antara Manusia Dengan Lingkungan Sehingga Building Is also A Social Statement Juga Sebagai Apa ya Ekspresi Keadaan Sosialnya Sehingga Apa yang terjadi Di Cetayam Kalau kembali lagi Ke contohnya Di Cetayam Di Sudirman Atau di daerah Duku Atas Dan segala macam Itu adalah Ekspresi Sosialnya Karena Para Pemerhati Atau ahli Sosial Masyarakat Ini Kasus yang Cukup seru Tidak hanya Sekedar Visionnya Tapi bagaimana Ekspresi Masyarakat Itu dituangkan Ada Ada Aktivitas Aktivitas Atau ekspresi Ekspresi Yang belum Tersampaikan Belum Terwadai Dan itu Tugas asetek And the creation Caranya Caranya dengan Cara berpakaian Dan menempati Ruang publik Bahkan di Pusat kota Jakarta Asetektor A balance Of structure Science And asetek Expression Untuk Memuaskan Kembali lagi Kenyamanan Untuk memuaskan Kebutuhan Si pengguna Tidak hanya Segedar Strukturnya Tadi Dengan Agak Coloteh Mengatakan Oh ya itu Definisi Di Wikipedia Dan segala macam Tidak hanya Segedar itu Definisi Di Wikipedia Itu hanya Mencoba Menyerah Nakan Yang Ternyata Asetektor Cukup rumit A balance Of structure Science And asetek Expression Antara Struktural Engineering Pasti Dan Ekspresi Keindahan Ripet lagi Yang struktur Belum beres Apalagi Ekspresi Keindahan Asetektor Is an Unvoidable Art Tidak 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 Bisa Didebat Tidak Bisa Diabaikan Bahwa Itu Adalah Bagian Dari Art Asetektor Is also A physical Record Of human Activity And Aspiration Jelas Physical Record Aktivitas Manusianya Yang Yang Perlu Kita Tentukan Kita Wadai Dan segala macam Itu dari Buku ini Dari buku yang lainnya The experience of Asetektor And the built Environment Is something That form Part of Everyday Life For most Of us Jadi Asetektor Dan lingkungan Binaan Yang Biasanya dirancang Soleh orang Asetek Atau urban Designer Itu Mewadai Aktivitas Keseharian Sehingga Contoh Tadi Kasus Tadi Cita Ayam Itu Bukti Benar Bagaimana Terserah Kita bisa Mengukur Apakah Rancangan Kota Ruang Publik Kita berhasil Atau tidak Itu kita Bisa 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 Komparasi Kita bisa Ukur Apalagi Kemudian Kalau dibandingkan Dengan apa Yang terjadi Di Sarinah Yang Menghilangkan Tempat Parkir Di bagian Depan Menjadi Ruang Publik Apakah Itu Bisa Berhasil Khusus Buku Ini Saya Mencatat Yang Ini Saya Mencatat Appreciation Asetektor Has A Lot To Do With The Personal Attitude Ada Banyak Hal Yang Bisa Kita Lakukan Ini Catatan Dengan Makin Rumitnya Dengan Makin Lebarnya Definisi Asetektor Kita Bisa Mendekati Atau Kita Bisa Mengapresiasi Asetektor Secara Personal And We All Have Our Personal Prejudice About Most Jadi Khusus Untuk Matak Kuliah Ini Saya Mengajak Kalian Untuk Benar-benar Mengekspresikan Diri Kalian Melalui Apresiasi Nanti Kita Akan Belajar Banyak Gunanya Apresiasi Terhadap Studio Kalian Gunanya Apresiasi Dengan Pengembangan Diri Kalian Kita Akan Lihat Banyak Hal Disini Ini Develop Empatik Tidak Hanya Segedar Belajar Asetektor Tapi Bagaimana Kita Berempati Terhadap Karya Bagaimana Kita Berempati Terhadap Hal-hal Yang Terjadi Apa Yang Sudah Terbangun Fenomena Yang Terjadi Di Ruang Publik Dibangunan Dan segala Macem Kita Akan Belajar Seperti Itu Ini catatan Manarik Juga Kalau Kalian Perhatikan Di Minggu Pertama Saya Menyatakan Bahwa Mata kuliah Ini Sebagai Penyeimbang Atau Sebagai Pelengkap Hal-hal Atau Mata kuliah Lain Di Kurikulum Kita Karena Asetektor Is Not Only About Material Environment For Building Express Our Inspiration Our Hope For The Future And Our Belief Ini Tidak Hanya Segedar Material Tidak Hanya Sekedar Struktur Tidak Hanya Segedar Hitungan In Engineering Meniring Tapi Juga Ekspresi Keinginan Kita Di Depan Dan Kepercayaan Kita Terhadap Arsitektur Itu Sediri Dan Banyak Banget Kemungkinan Kita Bisa Usulkan Beberapa Macem Terminologi Untuk Mengekspresikan Apa Yang Terjadi Di Kita Lalu Bagaimana Kemudian Kita Mencoba Meng Apresi Apresi Arsitektur Ada Satu Website Yang Cukup Bisa Kita Kita Tujuh Arsitektur Arsitektur Apresiasi Is One Of The Activity And Then That Will Help You Understand The Final Thing In Life Jadi Belajar Apresiasi Itu Saya Berharap Menambah Kemampuan Kita Empati Kita Sensitif Bibilitas Kita Terhadap Sebuah Bangunan Tidak Hanya Sekedar Bangunan Tapi Juga Manusianya Caranya Bagaimana Ini Sedikit Do not Force It One The Best Way To Appreciate Arsitektur Is Letting It Happen Jadi Melihat Cita Seperti Cita Apa Adanya Tanpa Harus Menjudge Tapi Kemudian Kita Coba Lihat Lebih Lanjut You Visit Side Building Because You Want To Feel Something Enggak Enggak Bisa Dipaksakan Sebenarnya Untuk Mengapresiasi Arsitektur Kalau Kalian Lihat Di Apa RPS Modul Apresiasinya Di tugas Besar Saya Membebaskan Kalian Untuk Mencoba Memilih Kasus-kasusnya Karena memang Harusnya Berangkat Dari diri Sendiri Dan Itu Tidak Bisa Dipaksakan Memang Tidak Lihat Lihat Detail Kadang Lihat Lihat Arsitektur Tidak Tidak Lihat Di Tidak 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 Kadang Pada Handel Pintu Pada Keramiknya Teklenya Detail Disambungannya Dan segala macam Dan itu Menariknya Di Arsitektur Di situ Kita bisa Melihat Bangunan Dalam Posisinya Di skala Kota Sampai Ke Handel Pintunya Itu juga Bisa kita Lihat Dan kita Kita Apresiasi Langkah Berikutnya Read up On the History Ini yang selalu Yang nanti Ada contohnya Selalu Coba Saya Lakukan Ketika Melihat Sebuah Bangunan Bukan Kemudian Langsung Pada Bangunannya Tapi Melihat Prosesnya Proses Bangunan Ini Terbentuk Atau Bahkan Sampai Ke Ke Arsiteknya Kehidupan Arsitek Ini Gimana Sih Apa yang Terjadi Apa yang Mempengaruhi Hal-hal Apa yang Kemudian Mempengaruhi Arsitek Ini Dalam Proses Merancangnya Sampai Ke Hal Seperti Itu Dan Itu Adalah Usaha Untuk Berempati Terhadap Sebuah Karya Arsitek Dan Bangunan Arsitekturnya Yang Ketiga Ada Take a picture Ini Yang Terkadang Saya Kadang Lupa Terlalu Menikmatin Detailnya Terlalu Menikmatin Suasananya Terus Kemudian Melupakan Bahwa saya Harus Ngambil Gambar Untuk Capture Atau Merekam Apa yang Terjadi Ini singkat Cara Mengapresiasi Di dalam Arsitektur Tapi Kemudian Saya Mencoba Mengajak Kalian Kalau Tadi Ada Read up The only Story Sejarah Arsitektur Itu Bagaimana Kenapa Arsitektur Sedemikian Rumitnya Arsitektur History Is Like Another History Consent Understanding Finding Explanation For The past Pasti Tapi Berbedanya Dengan Dengan Kesejarahan Ilmu Sejarah Yang Lain Adalah Bagaimana Karya Tersebut Mempengaruhi Karya Selanjutnya Itu yang Membedakan Caranya Bagaimana Seorang Sejarah Wan Arsitektur Arsitektural History Is Consent All Types Building And Studying Building Environment In Many Different Historic Context Jadi Kalau Kembali Lagi Kesini Read up The History Itu Kemungkinan Kita Akan Terjebak Atau Akan Kesasar Juga Banyak Seperti Tadi Cita Ayam Tadi Kasus Cita Ayam Mungkin Sekilas Sejarah Bone Dan Cici Dan Segala Macem Kehidupan Proses Hidupnya Segala Macem Tapi Kita Bisa Terjebak Dengan Proses Kenapa Mereka Memilih Style Seperti Itu Apa Referensinya Itu kan Bisa Seperti Itu Sama Juga Dengan Arsitektur Kita Kita Bisa Melihat Karyanya Proses Pembangunannya Atau Kita Bisa Melihat Si Arsitek Bagaimana Proses Arsitektur Itu Berkarya Supaya Definisi Yang Terakhir Comparating Dan Constructing Building In order To Rival Similarity And Difference Is Still Technique That Applied Today Both Critical And Historian And It Can Be Useful One If The Building Being Compar Have Something In Common Jadi Kemudian Mengkontraskan Seperti tadi Saya mengkontraskan Antara Citayam Dengan Arajuku Dengan Gangnam Itu untuk Mendapatkan Mendapatkan Pola Mendapatkan Patterns Yang Apa sih Kesamaannya Apa sih Keperbedaannya Dan bagaimana Kemudian Oke Melihat Kedepan Dan itu Yang terjadi Di Arsitektur Itu sama 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 Kalau Kalian Lihat Di Kedepan Atau Di Beberapa Perguruan Tinggi Itu selalu Menjadi Satu Kesatuan Histori Teori Kritik Dan Sebelumnya Apresiasi Itu menjadi Satu Kesatuan Di Dalam Pemahaman Arsitektur Karena Apa yang Dilakukan Seorang Sejarawan Arsitektur Itu akan Di Diulas Atau Dianalisis Lebih lanjut Oleh Seorang Teori Ahli Teori Arsitektur Yang kemudian Digunakan Kembali Di dalam Praktek Arsitektur Praktek Seorang Arsitek Dari Praktek Muncul Bangunan Itu yang Kemudian Menjadi Bahan Untuk Para Historian Mengulasnya Kembali Kita cari Pola Kita cari Perkembangannya Seperti apa Pengaruhnya Seperti apa Kemudian Di Diulas Dianalisis Lebih lanjut Ini Patternsnya Gimana Dan segala macam Oleh seorang Ahli Teori Munculkan Teori Digunakan Kembali Oleh seorang Arsitektur Jadi Putarannya Seperti itu Arsitektur Teori Kritikal History Memutar Lagi Kembali Lagi Ke Bangunannya Lagi Dan segala macam Tapi Dasarnya Adalah Empati Sensitif Dan segala macam Mungkin itu Sebagai Pengantar Kaitan Antara Apresiasi Bagaimana Mengapresiasi Bagaimana Terutama Di Arsitektur Sebelum Masuk ke Contoh Seperti Apa Dan Bagaimana Kaitan Apresiasi Kritik Itu nanti Ada Menjadi Bahan Di Setelah UTS Yang Kemudian Akan Mempengaruhi Perkembangan Dari Si Arsitek Itu Ilmu Arsitektur Itu Sampai Sini Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Ada Kalau ada Silahkan Raise Sambil Jalan Saya Akan Menjelaskan Kembali Kalau kalian Lihat Hari ini Memang Ada Dua Tugas Yang Bisa Kalian Kumpulkan Kemudian Di Google Drive Google Drive WA Group Kalau Kalian Buka WA Group Kemudian Di Deskripsi Itu Ada Link Google Drive Jadi Kalau Tanya Ada Link Di Mana Ya WA Group Itu Tugas Pertama Yang A Resume Silahkan Kalian Buat Ekspresi Pendapat Kalian Atau Intinya Apa Yang Kalian Dapat Dari Penjelasan Tadi Apa Yang Bisa Kalian Jabarkan Kenapa Ada Beberapa Titik Saya Ada Resume Ini Buat Pegangan Kalian Bukan Bukan Sekedar Hanya Mengulang Karena Paparan Ini Pasti Saya Akan Share Ke WA Group Rekamannya Juga Saya Akan Coba Edit Dikit Dikit Nanti Saya Munculkan Di Youtube Kalian Bisa Mengulang Tapi Lebih Penting Bukan Pada Ringkasan Kuliahnya Mengulang Apa Yang Saya Ucapkan Bukan Tapi Bagaimana Kalian Apa Yang Kalian Dapat Pertanyaan Dasarnya Apa Yang Kalian Dapat Apa Yang Kalian Pahami Jadi Panjang Resum Masimal Satu Alaman Kalau Kalian Cukup Dua Kalininya Tiga Linya Lebih Buat Saya Lebih Dari Cukup Lebih Kepada Apa Yang Kalian Dapat Itu Kalau Resum Kuliah Kemudian Yang Kedua Kasus Arsitektur Kalian Coba Mencari Publikasi Apapun Tertulis Video TikTok Segala Macem Suara Kalau Di Podcast Ada Di Spotify Atau Di Noise Atau Di Platform Lain Yang Terserah Kalian Coba Cari Kemudian Apa Dari Contoh Tersebut Atau Apa Yang Kalian Sudah Dapat Apa Yang Di Apakah Apakah Ada Unsur Empati Sensitibilitas Awareness Apakah Ada Unsur Itu Kemudian Apa Yang Si Apresiator Itu Ulas Lalu Setelah Itu Setelah Kalian Identifikasi Respon Kalian Pendapat Kalian Atau Kalau Disini Tuliskan Bagaimana Tanggapan Mahasiswa Terhadap Karya Kasus Tersebut Ada Pertanyaan Sebentar Sebelum Saya Ada Beberapa Contoh Nanti Saya Ujung Dua Kasus Eh Dua Dua Tugas Di tugas Pertama Dua Jenis Tugas Kalau Deadline Dan segala Macem Seperti Biasa Saya Sebelum Kuliah Berjalan Saya Harap Katakanlah Kemis Kemis Depan Kalian Sudah Setoran Di Google Drive Jadi Google Drive Silahkan Kalian Bikin Folder Di Masing Kelas Eh Sorry Di Masing Masing Ya Kelasnya Saya Bagi Sesuai Dengan Kode Mata Kuliah Jadi Gampangnya Adalah Untuk Folder Kalian Nama Name Kemudian Kampus Mana Gitu Aja Untuk Memerboda Eh Kampus Tidak Usah Kampus Sesuai Dengan Dengan Kode Dan Dan Kampus Oke Jadi Nama Dan Name Cukup Folder Kalian Buat Folder Baru Nama Dan Name Kemudian Di Masing Folder Seti Masukkan Tugas Satu Ada Dua Jenis Satu A Satu B Teknis Teknis Oke Ada pertanyaan Masih ada Sekitar Sebelah Slide Lagi Sebagai contoh Oke Kalau Tidak ada Saya lanjut Ini contoh Apresiasi Sebuah Bangunan Penakular Kalau Kalian Cari Di Internet Masih Tidak Ada Karena Ini Versi Saya Bagaimana Dari Sudut Pandang Saya Terhadap Sebuah Kampung Kampung Almonawar Kenapa Kampung Almonawar Karena Memang Kebetulan Belakangan ini Saya agak Consen Di sini Setelah Sebelumnya Di Kampung Kapiten Dan segala macam Kampung Almonawar Ada Hal Yang Buat Saya Menarik Yang Kayaknya Bisa Di Ekspresikan Atau Di Apresiasi Lebih Lanjut Ada Satu Rumah Bukan Satu Sebenarnya Dua Rumah Ini Namanya Rumah Kembar Darat Berhadapan Konteksnya Kembali Lagi Ini Kampung Almonawar Yang Berada Di Kota Palembang Di Tempian Sungai Musi Kalau Kalian Perhatikan Kata Almonawar Kalian Langsung Konotasinya Memang Pengguninya Sebagian Besar Adalah Warga Keturunan Arab Yaman Tapi Bangunannya Seperti Ini Ini Yang Buat Saya Menarik Sehingga Perlu Ditelusur Lebih Lanjut Dan Ini Versi Saya Mengapresiasi Dari Kasus Ini Kemudian Saya Coba Satu Part Dari Bangunan Ini Elemen Satu Kusen Kusen Ini Ternyata Awal Mulanya Terjadi Di Jerman Dan Menjadi Viral Katakanlah Seperti itu Rame Digunakan Di abad Ke Akhir Abad 16 Sampai Ke 17 Bentuknya Seperti itu Pengaruhnya Adalah Pengaruh Rokoko Jadi Minorism Ornament Dan Probable Influence Rokoko Dan Art Nouveau Detail Jadi Sebuah Sebuah Hal yang Yang kecil Sekedar Kusen Tapi ternyata Dia mengekspresikan Menunjukkan Eksistensinya Kalau kembali lagi Ke kampung Almonawar Ini Dari Kusennya Saja Kita bisa melihat Bahwa Ada hubungan Yang cukup Berat Dengan Orang Eropa Dari mana Dari Perdagangannya Jadi Ini kasarannya Kan Ingin menunjukkan Lo ini Saya punya Korelasi Punya jejaring Dengan masyarakat Di Eropa Kemudian mereka Tunjukkan Di Bentuk Bangunannya Dan ini Merupakan Merupakan Penanda Kalau tadi Kalian lihat Di penjelasan Di awal Di beberapa Kampung Itu kita bisa Men-trace Ini hubungannya Kampung ini Atau masyarakat Atau penghuni ini Dengan Orang luar Seperti apa Dari sini Kita bisa lihat Bahwa Ada hubungan erat Dengan masyarakat Eropa Terutama Pasti Belanda Yang datang ke Indonesia Dan bagaimana Belanda itu Bisa terpengaruh Dari Jerman Kita bisa telusur Lebih lanjut Di apa yang terjadi Di Belanda Dan di Jerman Masa-masa itu Nah ini penjelasannya It was invented The early Seventieth century By Dutch Silver Smith And Brothers Paul And Adam Van Vian Ini benar-benar Bukan hal yang aneh Tiba-tiba muncul Di Kampung Al-Munawar Bentukan ini Dan ini Makin dibuktikan lagi Kalau masuk Ke bagian dalam Bagian dalamnya Ternyata di Kampung Al-Munawar Ini pengaruh Art Deco Art Nouveau Itu Cukup Besar Dari sini Kita bisa Melihat Atau Menteris Lebih lanjut Kira-kira Pada masa apa Bangunan ini terjadi Atau bangunan Kampung ini muncul Dengan Data ini Kita bisa Ya pasti Di Setelah Abad 17 Awal 1900 Akhir Mungkin Dan kita bisa Cross-check Kemudian dengan Data-data Arkeolog Ini yang Apresiasi saya Terhadap Sebuah bangunan Bahkan Misalnya Sampai ke elemen Bangunan itu Ke kusen Kemudian kusen Di luar Dan pintu Kusen Di bagian dalam Ekspresinya Pengaruh Eropanya Cukup kuat Dan cukup kental Di situ Oke Itu contoh pertama Contoh kedua Ini Buat saya Menarik adalah Bagaimana Seseorang Memahami Atau Menghidupi Kehidupannya Sebagai seorang Mahasiswa Arsitektur Kemudian Diekspresikan Dalam Bentuk Kartun Saya yakin Kalian juga Sudah pasti Tahu Awardist Seorang Mahasiswa Sekarang sudah lulus Sudah jadi Arsitekt profesional Yang kemudian Mencoba Mengapresiasi Kehidupan Sehari-harinya Melalui Kartun Salah satu Contohnya Adalah ini Dan ini Terjadi di seluruh Dunia Kalau Bikin Market Bahkan Tempat tidur Kalau kalian Kos Atau di rumah Tempat tidur Itu bukan Untuk tidur Kalian Tempat tidur Untuk tidurnya Si Market Market Itu benar-benar Dijaga Bahkan Diperlakukan Layaknya Benda Busaka Jaman dulu Tidak tahu Sekarang Gimana Karena Sekarang Sudah Jarang Menggunakan Market Tapi Yang mungkin Yang Kartun Yang sebelah Kanan Itu yang Paling Tepat Mahasiswa Lain Jam 11 Itu Dianggap Malam Kalau Mahasiswa Asitektur Jam 11 Itu Masih Sore Malamnya Jam Berapa Jam 3 Jam 4 Paginya Kapan Tidak Pernah Pagi Apalagi Menjelang Menjelang Kumpul Studio Tugas Studio Udah Lupa Mana Pagi Mana Siang Mana Malam Tidak Jelas Karena Itu Perputarannya Ini Adalah Ekspresi Apresiasi Kehidupan Dia Di dalam Mengikuti Perkuliahan Asitektur Bahkan Dia Bisa Bikin Tipikal Seorang Mahasiswa Asitektur Yang Selalu Ngantuk Saya Yakin Ada Beberapa Dari Kalian Penjelasan Ini Juga Agak Ngantuk Gantuk Gimana Karena Ini Cukup Pagi Bagi Seorang Arsitek Ini Jam Tidur Untung Masih Di Awal Kuliah Kalau Penjelasan Ini Di Akhir Mendekati Pengumpulan Studio Saya Yakin Semua Off Camp Dan Tidur Ada Beberapa Mahasiswa Sudah Ngomel Pak Kalau Menjelaskan Jangan Kayak Orang Mendongeng Kok Gimana Lagi Nada Suara Saya Seperti Ini Kemudian Kalian Tahu Persis Kopi Dengan Tataran Kafein Tertentu Itu Bisa Bertahan Bahkan Semoga Tidak Terjadi Di Generasi Kalian Bahkan Kalau Generasi Saya Kopi Dengan Campuran Garam Akan Meningkatkan Kemampuan Kafein Sekian Persen Meskipun Detak Jantungnya Makin Bertambah Kemudian Ruang Kerja Kalian Sekarang Dengan Komputer Dan Segala Macem Sticky Note Pasti Nempel Dimana Mana Itu Yang Terjadi Dengan Real Life Jadi Apresiasi Yang Dilakukan Oleh Orang Ini Adalah Benar Benar Yang Dia Dia Pahami Dan Itu Buat Saya Adalah Apresiasi Yang Berhasil Apresiasi Yang Dia Paham Benar Dan Ini Juga Menarik Buat Buat Kalian Ketika Mencari Katakanlah Judul Tugas Air Atau Proposal Tugas Air Cari yang Benar-benar Kalian Paham Cari yang Benar-benar Kalian Mengerti Luar Dalam Dari Dengan Apresiasi Ini Kalian Bisa Paham Minimal Bisa Bisa Mengetahui Seberapa Dalam Saya Mengetahui Sesuatu Dari Komik Ini Atau Gambar Ini Yang Kiri Bagian Bawah Itu Yang Saya Tidak Pernah Lakukan Control Plus S Segala Macem Control Shift Dan Segala Macem Kemudian Konsep Bisa Dimanapun Itu Yang Terjadi Dan Itu Yang Kemudian Bisa Kita Pelajari Semoga Melalui Apresiasi Mata Kuliah Apresiasi Ini Kita Bisa Coba Pelajari Lebih Lanjut Sebenarnya Bagaimana Kita Memahami Sesuatu Memahami Karya Asitektur Karena Ini Kata Libes Kain Asitektur Should Make Us Feel Different Itu Yang Tugas Utama Seorang Asitektur Itu Disitu Dan Karya Asitektur Benar-benar Membuat Kita Berbeda Bahkan Ada Beberapa Teman Asitek Profesional Mengatakan Di Beberapa Projek Spesial Dia Mengatakan Ini Kayak Menantikan Menantikan Atau Melahir Menantikan Kelahiran Seorang Anak Jadi Ada Beberapa Asitektur Mengatakan Karya-karyanya Itu Anak-anaknya Karena Sangking Personal Dan Itu Membuat Berbeda Dengan Karya-karya Yang Komersial Yang Mungkin Seorang Engineering Biasa Teknik Sipil Atau Dengan Teknik Teknik Yang Lain Atau Orang Orang Awam Lainnya Bisa Lakukan Itu Yang Membedakan Dengan Dengan Asitektur Jadi Kan Asitektur Dan Seorang Mahasiswa Asitektur Juga Nanti Seorang Arsitek Profesional Di Situ Harus Berbeda Berbedanya Dimana Salah Satunya Seperti Tadi Dihukap Adalah Tentang Estetik Dan Itu Yang Menjadi Menjadi Materi Kita Di Minggu Depan Kita Bicara Tentang Estetik Estetik Yang Dibahas Indonesia Menjadi Keindahan Nanti Akan Seru Bahwa Sebenarnya Tidak Kurang Tepat Pengindonesiakan Dari Estetik Estetika Ternyata Tidak Selalu Tentang Keindahan Tapi Fokusnya Di Paparan Minggu Depan Adalah Bagaimana Estetik Itu Terkait Dengan Alam Karena Itu Mario P Mengatakan Good Architecture Let's Nature In Seperti Apa Oke Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Di Pagi Hari Ini Sekaligus Diser Untuk Minggu Depan Ada Pertanyaan Silahkan Kalau ada Pertanyaan Raise Hand Ada 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 Cukup Jelas Langkap Dengan Tugasnya Jelas Segala macam Oke Kita Pelan Pelan Step Pelan Pelan Ini Pengertian Apresiasi Asitektur Minggu Depan Nanti Estetika Alam Apa Kaitannya Estetika Dengan Alam Apa Kaitannya Estetika Dengan Asitektur Apa Kaitannya Asitektur Dengan Alam Kita Main Di Segitiga Itu Estetika Alam Asitektur Hari Ini Hanya Dua Apresiasi Dan Asitektur Minggu Berikutnya Kita Masuk Di Kuliah Tamu Minggu Kempat Kuliah Tamu Tentang Aplikasi Dari Pendekatan Tersebut Begitu Dari Saya